selamat menikmati di dalam ilmu ma'iyah itu apa saja bisa diproyeksi ke apa saja, siapa saja terkait dengan siapa saja atau siapa dan apa pasti terhubung apa dan siapa dimanapun saja tempatnya, di wilayah apapun, di koordinat apapun tetap terkait itu yang tauhid itu makna yang paling elementer adalah mengesahkan Allah, tapi kalau makna yang agak lebih kualitatif adalah Anda menemukan keterkaitan apa saja dengan apa saja apa saja dengan siapa saja, sampai ke Allah dan Allah yang mengikat semua itu di dalam satu ikatan karena itu dalam ilmu ma'iyah yang terminologis seperti sudut pandang, sisi pandang jarak pandang malam ini saya tambahin lingkar pandang lingkar pandang, lingkar pandang tolong dicara, lingkar pandang itu satu mekanisme tertentu nanti kalau kita ngomong itu itu tidak sebagai ilmu eksklusif di jurusan RIDO misalnya UIN, fakultas usul DIN, jurusan RIDO tidak begitu RIDO itu berlaku atau Anda temukan di dalam keterkaitan Anda dengan apapun saja tanpa batas, itu ilmu ma'iyah maka disiplin yang utama adalah Anda ngomong apa saja harus merujuk kepada keharusan untuk kelengkapan dan keutuhan seluruh ilmu di dunia itu cacat karena tidak cacat karena semua fakultatif maka tidak ada sarjana universitas yang ada adalah sarjana fakultas karena itu sebabnya mereka cacat dokter ini harus mengerti agomo orang agomo orang mengerti fisika orang mengerti biologi gitu-gitu ya kan saling-saling cacat satu sama lain padahal secara sosial budaya dan politik mereka tidak bersatu kan cacatnya menjadi permanen nah jimainnya itu kita mentauhidkan semua itu jadi makanya nanti akan kita jumpain yang namanya lingkar pandang misalnya kue dianyo yowong utang orang-orang utang orang dibayar kue dan kemudian ternyata kes yang muncul kue kue dodolan orang utang orang bayar kue kue mangkel kue tertindas kue teraniaya kue lorohati kue rugi tapi kalau pakai lingkar pandang yang marah ke kue mateng kue yang marah ke kue ridho puncaknya ya kue ini orang-orang bajingan-bajingan mengenaiaya kue kue orang tekan ilmu ridho bener lah maka ada itu namanya lingkar pandang langsung paham tau kue langsung paham tau iya jadi jadi hidup kalau orang biasa orang umum awam biasa menyebut hikmahnya apa gitu ya nah disini kita pahami secara secara kognitif itu adalah itu peristiwa lingkar pandang jadi setan itu adalah orang yang kita paling berterima kasih karena kalau gak dilatih oleh setan kita tidak akan istiqomah dengan akhlak yang baik itu enggak bisa paham ya nah rano setan kini ralatian ralatian poso ralatian mempertahankan iman dan seterusnya maka saya aku takon setan kue makhluk singkok kutu kupo singkue maturnuhun akhirnya maturnuhun kan demikian juga kepada iblis dan seterusnya semua yang menindas anda secara nasional politik maupun dalam keluarga maupun dalam pergaulan itu semua adalah orang yang anda maturnuhun betul enggak itu kalau pakai lingkar pandang cerita ya cerita ya nah kalau anda berpikir seperti itu uribmu betul-betul kayak rudo yang lancar kai wesaran no masalah kuinggu makanya rudo itu akan mengantarkan anda kepada kepada ilai hiroji unia itu mantep kue rada di memedi sosok nah orang kue sosok tadi memedi kue tenangan tenang kue tenang saya tidak itu bukan simbol kue tenangan jadi ada orang mati yang lolos karena putarannya bener ya kan lingkar 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 dinamika hidupnya bener ada yang isi ganjel isi keserimpet isi ono ekor cecak singkulget-kulget ya isi ono PR-PR atau isi ono ganjelan-ganjelan begitu dia mati ganjelan iku itu jadi energi liar maka dia terus berbendar-bendar maka kuing jenis memedi nah kenapa memedi itu tadi genruwo tadi panas pati tadi apa wewe gombel tadi berundung peringis itu kan itu kan receivernya yang itu bukan objektif hantu itu berbentuk seperti itu enggak itu karena receivermu receivermu itu di set up oleh budaya ya jadi misalnya genruwo tampak serem misalnya ya panas pati tampak medeni tampaknya itu bukan dia itu seperti itu tetapi karena kamu punya konsep punya receiver punya sensor dan sensor di install gue naik komputer gampang banget tau gue naik gue harddiskmu dan cpu dan osmu ya hanya bisa menangkap 256 color ya maka kan bentuknya beda tau gambar kan itu tadi elek kalau anda 16 juta warna dan seterusnya itu kan menjadi penampakannya berbeda dan itu bukan karena objeknya itu berbeda tapi karena receiver receiver kita kualitas kualitas pandang kita yang masih rendah makanya di maknya ini yang kita tingkatkan nomor satu adalah meningkatkan kualitas receiver kejiwaanmu kan gitu contoh ya tadi gue misalnya makan rujak ada yang melihat ada yang melihat sampai ke kebunnya sampai ke pohonnya sampai ke riwayat hidup orang yang ngerajik rujak kuih sampai ke macam-macam nah makanya tergantung saya kiki skala hidupmu seberapa misalnya misalnya cahlanan ngarep rabi kan sempit-sempit misalnya irungi bangir bibini bunter kulitnya putih itu kan sesuatu yang sangat linier aja permukaan berumat padahal wanita itu kan begitu kayak raya dia muatannya ngono nasapi ono ikhlaki ono berilakuni dia ini termasuk gampang nangis pora kan gitu ngerti ngamuan pora terus nanti kita sampai kepada macam-macam ilmu psikologi misalnya ada orang yang mudah marah mudah memaafkan ada yang mudah marah sukar memaafkan ada yang sukar mudah marah sukar memaafkan ada ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan anak gue penak gue juga ini suangil banget terus naiwis nesu gampang ngapura anak gue untuk bojo gampang nesu ngepura mudah gitu gitu nesu nesu woi terus orang orang isu ngapura suwe banget dia memaafkan nah itu nah itu kan salah satu pertimbangan untuk untuk nikah ya gitu jadi tidak hanya sholatnya akhlaknya itu kan abstrak sholat toko yang apa yang keren kejem teguan yeso ya jadi jadi sebenarnya lebih konkret ya dari makinya itu kita mencoba mendalami semua itu dengan berbagai macam sifat-sifat dari kehidupan makanya saya perkenalkan lingkar pandang itu jangan ditinggal jadi jadi diwalak-walai yang jebule yang kita matur nang setan kita matur nang setan kita terlatih kaya misalnya poso kita kita melarat kita kita tapi orang gak bisa ngitung itu dan punya modal untuk membeli makanan apa saja terus kue gelempos berarti ampuh selamat menikmati